Viewers ataupun subscriber channel ini telah membuat sebanyak 1.600 undian ataupun 1.6k votes Dan dalam community ini, post ini telah mendapat 22 komen daripada rakyat Malaysia dan 306 like Untuk mengetahuan semua, pengeluaran RM10,000 KWSP sepatutnya wajar dilaksanakan selepas dividen dijangka cucah 600 Menurut info daripada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Ahmad Dusugi Mempertahankan pengeluaran KWSP sebanyak 10,000 buat kali yang terakhir Selepas dividen agensi itu yang dianggarkan mencecah sehingga 6% Dengan jumlah aset KWSP yang terus berkembang mencecah RM1 triliun dan dividen yang dianggarkan yang mencecah 6% Sewajarnya, pengeluaran kali terakhir RM10,000 yang amat dituntut dan diharapkan oleh rakyat bolehlah dipenuhi Dalam pada itu, untuk pengetahuan semua anggaran untuk kira-kira RM25 bilion Kesan pengeluaran terakhir tidak akan menjejaskan aset pelaburan KWSP sebanyak RM983 bilion Itu pun jika kerajaan luluskan Malah prestasi pasaran modal dan keuangan yang baik juga pastinya mampu memberikan pulangan balik kepada dana KWSP yang dikeluarkan dalam jangka masa pendek Ini juga berikutan didorong oleh peningkatan pendapatan pelaburan kasar dana berkenaan selain prestasi pasaran modal yang positif Menurut daripada posting di community channel ini, terdapat 3 undian yaitu kekalkan RM10,000 sebanyak 86% undian RM5,000 darab 2 fasa yaitu pilihan